Pengerjaan Waterfront City di Kuala Tungkal, Kabupaten Tanja Barat, kembali menuai sorotan warga setempat. Tiang panjang bangunan tampak miring sehingga rawan tertabrak speedboat yang sering melintas. Para penambang speedboat juga mengaku kesulitan saat melintasi tiang-tiang yang tidak beraturan ini. Manalu, kabit Pelebuhan Lasedap Tanja Barat menyayangkan tiang-tiang tersebut dibangun miring. Tekanan didilai hanya ingin cepat selesai pekerjaan tanpa memikirkan kualitas bangunan. Di bawah, karena baru ini saja yang suruh bisa nampak. Kemarin pasang kita tidak bisa kelihatan. Pembangunan kawasan wisata pinggir laut ini dialokasikan pemerintah dengan dana hingga Rp70 miliar. Namun melihat pengerjaan yang dinilai asal, warga sekitar menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan membiarkan pihak rekanan. Terima kasih telah menonton!